Intro Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacarita Film Dan ini adalah episode ke-6 dari film yang berjudul King The Land Namun sebelum mimin melanjutkan jauh ke dalam isi ceritanya Buat teman-teman mohon dukungannya untuk mengeklik tombol subscribe di bawah video ini Biar mimin lebih semangat dalam membuat konten-konten berikutnya Dan mari kita simak cerita selengkapnya Di cerita sebelumnya saat itu Sarah ditugaskan oleh Guaran untuk mencari petani gingseng di Gunung Curi Namun saat itu Sarah justru terperosok yang kemudian tak sadarkan diri Hingga di malam harinya Sarah tersadar apabila handphonenya tertinggal di atas Sementara Guon saat itu berusaha untuk menghubungi Sarah berulang kali Namun tak pernah ada jawaban Akhirnya Guon pun memiliki firasat buruk tentang kondisi Sarah Kemudian Guon meminta Sang Sik untuk menyiapkan helikopter Namun Sang Sik berkata apabila itu bukan memenangnya Karena harus ada izin dari Guaran Saat itu Guaran yang sedang mengadakan rapat umum Dan tidak lama kemudian Guon muncul Yang meminta izin untuk menggunakan helikopter perusahaan Di sini Guaran menolak Karena dirinya sudah menyusun rencana penyelamatan Sarah Namun pada hari esok Mendengar hal tersebut Guon sangat kecewa dengan keputusan Guaran Yang berkata Apa yang terjadi dengan Sarah sudah menjadi resikonya Karena itu sesuai dengan gaji yang dirinya dapat Bahkan saat itu Guaran tidak mengizinkan Guon menggunakan helikopter Yang hanya untuk menyelamatkan satu orang Dan itu tidak setimpal dengan biaya menerbangkan helikopter tersebut Andai saja saat itu Guon mau mendepat Guaran Maka tentu saja Guon akan menang poin Namun saat itu Guon mengalah dan berpura-pura minta maaf Yang padahal perasaannya terasa ingin meledak saja Akhirnya saat itu Guon pergi tanpa sepengetahuan Guaran Dan tetap akan menggunakan helikopter perusahaan Saat itu Samsik berusaha mencegah Guon Karena Samsik tidak ingin dirinya kena teguran oleh Guaran Namun karena Guon tetap memaksa Akhirnya Samsik juga tak bisa berbuat banyak Yang kemudian mengizinkan Guon untuk menggunakan helikopter Sementara di tempat lain saat itu Sarah sedang ketakutan Dirinya sendirian di tengah hutan Namun tidak lama kemudian sebuah cahaya dan suara kemuruh Menghampiri dirinya Yang ternyata itu adalah Guon yang berusaha menyelamatkan dirinya Saat itu Sarah menangis terseduk Karena dirinya pikir dirinya tidak akan selamat Tidak lama kemudian helikopter tersebut pun Meninggalkan mereka berdua dengan alasan cuaca buruk Hal tersebut memang tidak terpikirkan oleh Guon sebelumnya Hingga pada akhirnya kedatangan Guon bukan sebuah solusi untuk keluar dari sana Namun meskipun begitu Bagi Sarah kehadiran Guon sudah menjadi nilai plus Karena setidaknya hati Guon masih memiliki kepedulian terhadap dirinya Dan setidaknya Sarah tidak sendirian terjebak di tempat ini Saat itu Guon yang seharusnya melindungi Sarah Namun disini justru Guon merasa lebih takut ketimbang Sarah Dan tidak lama kemudian sebuah cahaya senter menyoroti mereka Dan itu adalah si Pak Petani yang sebelumnya Sarah cari Singkat cerita akhirnya mereka berdua diselamatkan oleh Pak Petani Gingseng Saat itu karena orang yang Sarah cari ada di hadapannya Maka saat itu Sarah pun mulai mengajukan pertanyaan Antara lain agar Pak Petani tersebut mau bekerja sama dengan King Hotel Awalnya Pak Petani tersebut menolak Namun ketika Sarah berniat menunjukkan penemuannya Dan apa yang terjadi Pak Petani tersebut langsung tercengang melihatnya Karena menurut kepercayaan Hanya orang-orang yang terpilih yang bisa menemukan bibit gingseng liar Yang artinya hutan telah memilih Sarah Bila diartikan maka dirinya juga harus bekerja sama dengan Sarah Akhirnya Sarah telah berhasil melaksanakan tugas dari kantor Yakni agar membuat Pak Petani tersebut mau bekerja sama dengan King Hotel Singkat cerita Guwon dan Sarah akhirnya berpamitan pada hari itu juga Bahkan Sang Sik sudah siap menjemput mereka pulang Saat itu Guwon mempersilahkan Sarah untuk duduk di belakang bersamanya Namun Sarah hanya terdiam dan justru memilih dirinya duduk di depan bersama Kang Supir atau Sang Sik Bahkan untuk yang kedua kalinya Guwon meminta sekali lagi agar Sarah duduk di belakang Awalnya Sarah terlihat seperti mau duduk di belakang Namun apa yang terjadi Saat itu Sarah hanya menutupkan pintu belakang dan kemudian duduk lagi di bangku depan bersama Kang Supir Bagi Guwon seharusnya ini adalah kesempatan untuk berdekatan dengan Sarah Namun karena Kang Supir atau Sang Sik yang jauh dari kata pengertian Maka kini dirinya harus berjauhan dengan Sarah sepanjang perjalanan Bahkan saat itu Kang Supir yang tetap asik mengobrol dengan Sarah Hal tersebut membuat Guwon tampak semakin jengkel saja Singkat cerita mereka berhenti sejenak Membeli beberapa makanan untuk bekal perjalanan Kemudian disini Guwon meminta kunci mobilnya pada Sang Sik Kali ini biar dirinya saja yang menyetir Dengan tujuan agar bisa duduk di depan bersama Sarah Namun apa yang terjadi Ternyata Sarah duduk di belakang bersama Sang Sik kembali Guwon memang apas memiliki anak buah yang oon Jauh dari kata pengertian Seperti halnya pada saat itu ketika Sarah berniat menyuapi Guwon dalam perjalanan Saat itu Sang Sik justru menyambarnya Hal tersebut membuat Guwon tampak semakin jengkel saja Dan singkat cerita saat itu Sang Sik meminta berhenti Karena merasa sakit perut dan tidak tahan ingin buang air besar Sementara bagi Guwon ini adalah kesempatan untuk berdua dengan Sarah Kemudian Guwon menelpon Sang Sik yang saat itu sedang buang air besar Disini Guwon berkata Sebaiknya agar Sang Sik cuti beberapa hari ke depan Dan gunakan kartu kredit kantor untuk semua keperluan selama cuti Mendengar keputusan Guwon akhirnya Sang Sik pun setuju Karena dirinya bisa membeli apa saja selama dirinya cuti Sementara Guwon saat itu dalam perjalanan tidak ada lagi gangguan pihak ketiga Saat itu Guwon berniat untuk mengantar Sarah ke rumahnya Namun saat itu Sarah menolak dan meminta agar sebaiknya turun di rumah neneknya Singkat cerita mereka berdua telah sampai ke rumah Sang Nenek Disana Sarah meminta agar sebaiknya Guwon pulang saja Namun saat itu Guwon berkata dirinya lebih baik menunggu diri sini Sementara di dalam saat itu Sang Nenek sedang memasak Dan tibalah Sarah yang membawa oleh-oleh bentuknya Namun si Nenek tampaknya tidak peduli dengan apa yang Sarah bawa Yang justru meminta agar Sarah membantu masak Karena menurut Nenek sudah banyak pelanggan yang mengantrik Sementara Guwon yang saat itu sedang menunggu Dirinya penasaran dan mencoba mengintip dari celah pintu Saat itu terlihat bila Sarah saat itu sedang sibuk Tidak lama kemudian Sang Nenek memergoki dirinya yang sedang mengintip Karena saat itu Guwon takut dikira ada sesuatu Jadi saat itu Guwon mengaku bila dirinya adalah rekan kerja Sarah Karena Sang Nenek sangat polos tidak tahu siapa sebenarnya Guwon Saat itu Sang Nenek pun meminta agar Guwon membantu dirinya Kemudian Sang Nenek mengajari cara mengupas bawang Awalnya Guwon bingung Karena seumur hidupnya baru kali ini dirinya mengupas bawang Tapi bagi Guwon tidaklah mengapa Mungkin ini adalah bentuk pengorbanan untuk mendapatkan hati Sarah Meskipun hasilnya sangat berbeda jauh dengan contoh yang Nenek ajarkan Selain banyak yang terbuang dan juga hasilnya menjadi sangat kecil Tidak lama kemudian si Nenek datang kembali dan sangat terkejut dengan hasilnya Akan hal ini tentunya Sang Nenek mengomel tidak karuan Tidak lama kemudian Sarah keluar Berniat hanya melepas lelah Namun siapa sangka dirinya melihat Guwon yang dianggapnya sudah pulang Dan setelah melihat kondisi Guwon Sarah sadar betul bila itu semua Guwon lakukan hanya demi dirinya Tidak lama kemudian Sang Nenek meminta agar sebaiknya mereka masuk Sejauh ini Sang Nenek masih belum tahu siapa Guwon Namun bagi Guwon hanya dengan Sarah ini dirinya bisa menghabiskan banyak waktu bersama Sarah Bahkan seiring waktu Guwon mulai beradaptasi dengan kehidupan Sarah Ternyata hidup sederhana itu menyenangkan Seperti main-main ke pasar, jalan-jalan di perkampungan dan membeli jajanan pasar Dengan ini pengalaman yang Guwon dapat Ternyata bahagia itu tidaklah harus banyak harta Singkat cerita sebelum mereka pulang Sang Nenek memberi pinggisan untuk ayah Guwon Dan memberinya amplop sebagai upah atas bantuan Guwon Yang sudah membantu mengupas bawang Di sini Guwon tidak berani menolak Dan tidak menyombongkan siapa dirinya yang sebenarnya Bahkan saat itu Guwon berpura-pura bila mobil tersebut Hanyalah mobil kantor yang dirinya pinjam Singkat cerita Guwon telah sampai ke rumah Sarah Bahkan di sini Guwon mencoba untuk memberanikan diri Yakni mengajak Sarah kencan di hari esok Namun alhasil ternyata Sarah pun tidak menolak Dan ini adalah awal yang baik bagi Guwon untuk mendekati Sarah Namun sejauh ini Sarah masih belum berani Mengajak Guwon untuk mampir ke rumahnya Bagi Guwon meski begitu dirinya tetap bersyukur Karena sejauh ini sudah sangat dekat dengan Sarah Dan tinggal menunggu waktu yang tepat Untuk mengatakan semuanya pada Sarah Apabila dirinya sudah jatuh cinta padanya Kemudian sepulangnya Guwon dirinya memberikan Bingkisan tersebut pada ayahnya Dan saat itu ayahnya pun berkata Bila masakan tersebut cukup terbilang enak Dan itu setara dengan masakan Hotel Bintang 5 menurutnya Saat itu sang ayah bertanya Ini masakannya siapa? Guwon pun menjawab bila itu adalah Masakan nenek orang yang dirinya selamatkan sebelumnya Setelah usai makan Sang ayah pun berkata pada kejadian yang sebelumnya Mengapa Guwon nekat mengeluarkan anggaran yang begitu besar Hanya untuk menyelamatkan satu orang Saat itu Guwon menjawab dalam hati Karena dirinya tidak ingin kehilangan Sarah Namun pada lisan Guwon hanya berkata Itu adalah keputusan yang sangat sulit Dirinya hanya ingin bertanggung jawab Sebagai pemimpin perusahaan Kemudian sang ayah terdiam sejenak Dan berkata Setidaknya dengan kejadian tersebut Dirinya bisa mendapat makanan enak Dan itu sebanding dengan anggaran uang yang dikeluarkan Begitulah kata sang ayah Kemudian di keesokan harinya di King Hotel Tanpa sepengetahuan nesara Di sini ada acara ulang tahun Anak komisaris hotel sebelah Dia bernama Yuri Alasan mengapa Yuri tidak merayakan di hotelnya sendiri Ternyata Yuri memiliki perasaan khusus terhadap Guwon Yuri berpikir dirinya dan Guwon memiliki kesamaan Yakni sama-sama anak pemilik hotel Sementara Sara saat itu dirinya bekerja seperti biasanya Sementara Guwon saat itu dirinya yang ditemani oleh Sang Sik Saat itu hendak memberi hadiah ulang tahun untuk Yuri Namun karena saat itu Sang Sik Ada telepon masuk Dirinya meminta agar Sara memegang dus tersebut Kemudian Sara melihat Yuri yang saat itu memeluk Guwon Di sini Sara tidak dapat membohongi hatinya Bila dirinya merasakan adanya rasa cemburu Kemudian Sara meninggalkan tempat itu Dengan hal ini bahkan Guwon menjadi tidak fokus pada Yuri Dari kejauhan Sara memandangi keagraban Guwon dengan Yuri Seperti cerita di episode 3 Saat itu Guwon cemburu pada Sara Tanpa melihat yang sebenarnya terjadi Namun kali ini hal tersebut terjadi pada Sara Sara hanya bisa melihatnya dari jauh Dan tidak mendengar percakapan Guwon dan Yuri Saat itu Yuri berkata terus serang pada Guwon Bila dirinya ingin dinikahi Namun di sini Guwon jelas menolaknya Dan sayangnya Sara tidak mendengar hal ini Saat itu Guwon menolak dengan rendah hati Tanpa harus menyakiti hati Yuri Saat itu Guwon hanya berkata Menikahlah dengan pria yang benar-benar menyukaimu Maka dengan perkataan tersebut Akhirnya Yuri pun paham Apabila Guwon artinya tidak menyukai dirinya Sementara Sara saat itu Entah karena cemburu atau kenapa Saat itu dirinya berpamitan untuk pulang lebih awal Bahkan Sangsik yang bertanya ada apa Sehingga pulang lebih awal Di sini Sangsik justru terkena pelampiasan Sara Sepulangnya Sara Dirinya pun menceritakan pada teman-temannya Tentang pengalaman sakit hatinya Saat itu Sara bertanya pada teman-temannya Bagaimana cara melupakan rasa sakit hati Akan hal ini teman-temannya pun menyarankan Sebaiknya dengan bernyanyi Di sini kita bisa meluapkan semua amarahnya Singkat cerita malam itu Sara bersama teman-temannya pun Bernyanyi Ria Sebagai bentuk rasa Untuk meluapkan rasa kecewa mereka Namun tanpa mereka sadari Ternyata Guwon mendengarkan lagu yang mereka nyanyikan Saat itu Sara sangat terkejut Dengan kedatangan Guwon yang tiba-tiba begitu saja Dan cerita pun bersambung ke episode 7 mendatang Jadi buat teman-teman Biar tidak ketinggalan cerita selanjutnya Mimin meminta teman-teman Untuk mengeklik tombol subscribe di bawah video ini Biar Mimin lebih bersemangat lagi Dalam membuat video-video berikutnya Dan Mimin ucapkan Terima kasih Dan sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya